Pemirsa hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat. Selain mengakibatkan banjir, hujan badai juga menumbangkan sejumlah pohon serta tanah longsor. Seorang mahasiswa pengendara motor yang terseret derasnya air hingga kini masih dalam pencarian timsar gabungan. Derasnya air banjir ini yang merobohkan bangunan rumah warga. Terjadi usai hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bogor, Jawa Barat, Rabu Sore. Banjir bandang ini akibat luapan aliran Sumet Cisadane di Cibalagung. Selain banjir, sejumlah pohon di tepi jalan empang pun tumbang. Akibatnya arus lalu nyintas tersendat karena pohon tumbang menutupi jalan. Tanah longsor juga terjadi di jalan empang samping mall BTM Bogor Selatan. Dalam usibah ini tak ada korban jiwa. Sementara itu usai hujan reda timsar gabungan kota Bogor masih terus berupaya mencari pemotor yang hilang terseret arus air deras. Menyusul hujan lebat yang mengguyur kota Bogor. Proses pencarian untuk sementara dihentikan akibat hujan lebat yang mengguyur kota Bogor pada Rabu Sore. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, ANYUS melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pemotor diduga wanita terseret arus deras di jalan dadali Tanah Sareal, kota Bogor. Menyusul hujan lebat yang mengguyur kota Bogor dan sekitarnya selasa sore. Timsar memulai proses pencarian dari awal diduga pemotor tersebut terseret di jalan dadali, menyusuri gorong-gorong, hingga bermuara ke sungai Ciliwung. Namun hingga hujan kembali mengguyur kota Bogor, Rabu Sore, belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Proses pencarian untuk sementara dihentikan akibat hujan lebat yang mengguyur kota Bogor, Rabu Sore. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar melaporkan. Salah satu tempat pemancingan umum di Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kepala, Bogor, Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, terjadi longsor. Puluhan warga yang tengah memancing, sontak memubarkan diri. Namun musibah yang tiba-tiba terjadi membuat lima warga tak dapat menghindar dan terjebak di lokasi. Dalam pencarian tanah longsor ini, satu korban tewas, dua korban luka-luka dan patah tulang telah dievakuasi dari timbunan reruntuhan bangunan dan material longsor. Dari hasil identifikasi sementara, seorang anggota kepolisian sektor bukur tengah, Jeffrey Butar-Butar, tewas tertimbun reruntuhan. Mengalami kendala karena posisinya material yang cukup tebal, dari tembok dan tanah, lahan yang pergerakannya terhambat oleh, apa namanya, yang simpilnya lahan, pergerakan terbatas kita. Terus material, apa namanya itu, dari alat berat yang bisa masuk ke dalam. Tidak ada alat berat ya, jadi semua manual ya. Tim Sargabungan menghentikan sementara upaya pencarian di lokasi, guna memastikan kemungkinan adanya korban yang masih tertimbun esok hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkor Munawar, INews melaporkan. Pemirsa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora, berakhir anti-klimaks. Setelah sang suami resmi ditahan penyidik, Lesti justru memilih menyabut laporan polisi, usaha mencapai kesepakatan damai. Meski demikian, Rizky Bilar tetap ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Masker, buka masker! Masker, buka masker! Oh, mampus! Pasca Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, Lesti Kejora, sang istri, justru mencabut laporannya. Pencabutan laporan dilakukan setelah Lesti dan Bilar mencapai kesepakatan damai yang tertuang dalam selembar surat dan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pasangan yang menikah pada bulan Agustus 2021 ini sudah sepakat tidak melanjutkan kasusnya ke jenjang yang lebih jauh. Meski laporan telah dicabut, namun Bilar tetap ditahan. Tim kuasa hukum Bilar memohon restoratif justice kepada penyidik karena keduanya sudah saling memaafkan dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga, sudah mau damai. Ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan, kalau tiba-tiba tidak jadi damai. Karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Di sisi lain, dukungan Lesti dan Bilar untuk hidup bersama kembali datang dari sahabat mereka, Isa Zega. Boleh kasih support, seperti doa-doa mam yang sebelumnya, jangan sampai berpisah. Kalau bisa ya, diselesaikan masalah besar, dikecilkan masalah kecil, dihilangkan. Sementara itu, penyidik baru bisa memutuskan pada hari ini usaha dilakukan gelar perkara tentang restoratif justice. Jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabudan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Jika penerbitan, surat penahanan sudah kita terbitkan, itu jelas harus kita lakukan. Untuk yang kemudian hari, nanti kita lihat saja apa yang terjadi. Yang jelas penahanan sudah kita lakukan. Sebelumnya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan resmi menahan Rizky Bilar setelah menjalani pemeriksaan secara maraton sebagai tersangka KDRT. Penahanan Rizky Bilar dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap istrinya. Dari Jakarta, Rani Sajaya, AYUS melaporkan. Jalan hidup manusia memang penuh dengan misteri. Siapanya na rumah tangga selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang kerap terlihat harmonis harus berakhir tragis. Sang biduan secara mengejutkan melaporkan suaminya ke polisi atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Rabu kemarin, Rizky pun resmi menyandang status tersangka. Menilik perjalanan cinta mereka, Rizky dan Lesti pernah makali berjumpa saat keduanya didapuk menjadi tamu di sebuah acara hiburan yang dipandu tukul arwana. Saat memperkenalkan diri, tanpa tedeng aling-aling, Rizky Bilar menyebut namanya dengan Leslar, yang artinya Lesti Bilar. Sejak itulah warganet kemudian menjodoh-jodohkan Rizky dan Lesti. Dari perkenalan itu kemudian berlanjut hingga ke jalinan cinta. Mereka menikah pada 21 April 2021 secara siri. Namun Agustus 2021, keduanya kembali menggelar pernikahan dan akad nikah yang disiarkan salah satu stasiun televisi. Pas yang menikah, Lesti dan Rizky masih kerap mengumbar romantisme serta kehidupan rumah tangganya di sebuah kanal khusus mereka. Keharmonisan ini pun mendapat tempat di hati penggemar mereka. Namun hingga September lalu, Lesti Kejora tiba-tiba mengejutkan publik. Wanita kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini melaporkan Rizky ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Kami dengar dari media, bahasa dicekek, dibanting. Kami marah sama Bilar. Kenapa banting, cekek, emang itu ini? Enggak ada katanya. Akhirnya kami marah-marah, marah-marah sama dia. Kami marahin semua, sekeluarga marahin dia. Terus ditunjukkan tuh, CTP, kita lihat CTP. CTP, ternyata CTP yang kejadian yang kata dilaporkan, dia dibebe aja. Gimana ya orang-orang udah ngeliat Lesti di KDRT? Saya tuh emang paling anti yang namanya laki-laki KDRT. Udah, gak ada. Fik, no debat. Pokoknya udah, kalau udah mengenai KDRT, jangan ada dah, balik-balikan lagi. Nanti takutnya begitu lagi. Lagian Lesti... Saya kaget, kaget. Kan biasa dia kan paling kemesraan di umbar-umbar, semuanya di Youtube, semuanya. Jadinya kayaknya kita gimana gitu, gak nyangka aja gitu. Bisa begitu, sampai ke KDRT apalagi gitu. Karena katanya dia sayang banget. Iya, semuanya serba ada gitu. Seperti judul lagunya yang bertajuk, Kulepas Dengan Ikhlas, Lesti tampaknya sudah ikhlas untuk melepas pria yang telah memberinya seorang buah hati itu dari kehidupannya. Rizky sendiri sudah mentalak satu istrinya saat bertengkar hebat beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, lebih dari sepekan, pemberlakuan sistem tap-in, tap-out di layanan Transjakarta masih saja ada keluhan terkait penumpukan penumpang dampak dari pemberlakuan aturan baru ini. Penumpukan penumpang biasa terjadi akibat persoalan blokir kartu yang dialami beberapa pengguna Transjakarta hingga membuat antrian penumpang mengular. Lebih dari sepekan sudah, pemberlakuan sistem tap-in, tap-out di moda transportasi Transjakarta diberlakukan. Sistem yang diterapkan untuk mendukung aturan satu kartu satu penumpang ini sempat menibulkan antrian panjang hingga mengular di beberapa halte yang dekat dengan area perkantoran. Meski kini antrian tidak lagi separah di awal pemberlakuan imbas dari kartu terblokir, namun pengguna Transjakarta mengeluhkan dampak dari sistem baru dalam hal pergerakan penumpang yang melambat karena kewajiban tap-out. Kalau selama ini sih proses pembayaran Transjakarta tap-in, tap-out nggak ada masalah ya. Cuman memang terkadang aku suka melihat juga pengguna Transjakarta yang lain pada saat untuk memasuk pembayaran itu kadang ada kendala di mesinnya, suka nggak ngebaca. Itu aja sih. Ya semacam hal itu mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi oleh pihak Transjakarta. Terus kalau boleh kasih masukan juga untuk pemerintah khususnya RKI Jakarta, masalah Transjakarta, armadanya ditambah lagi supaya penumpang juga nggak banyak yang berdiri, apalagi jam-jam sibuk, jam kerja. Kalau mobil BRT itu yang dari bus stop itu bukan halte, itu belum ada yang bisa take out. Tapi sudah bisa di riset pulang? Oh sudah, itu mudah sih sebenarnya. Di setiap gate kita halte, ya ada. Sebagai catatan, ada empat poin baru yang diberlakukan dalam sistem pembayaran moda transportasi Transjakarta. Empat hal ini meliputi satu kartu, satu penumpang. Selanjutnya kewajiban tap in dan tap out saat naik dan turun moda Transjakarta. Lalu pemberlakuan sistem blokir kartu elektronik untuk pengguna yang lupa melakukan tap out saat mengakhiri perjalanan. Dan yang terakhir, aturan minimum saldo sebesar Rp5.000 saat akan menggunakan layanan. Jika saldo tidak mencukupi, pelanggan tidak dapat menggunakan layanan Transjakarta. Dari Tanggerang, Banten, Vito Erlangga, Bayu Lela Muda, INews melaporkan. Ya, kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang meningkat dalam dua bulan terakhir. Kami segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.